Jangan lupa subscribe channel Youtube JTV Madura dan nyalakan loncengnya. Satu bulan lebih formatur dibentuk pada saat musyab Partai Persatuan Pembangunan ke-8 bulan lalu, namun penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang berlogo Kaabah itu belum jelas, karena SK penetapan Ketua DPCP 3 Pemekasan belum turun. Musyawara Cabang ke-8 Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Pemekasan Jawa Timur dikelar Senin 6 Desember 2021 kemarin. Hasil musyab tersebut terdapat 5 kader partai terpilih sebagai formatur, 2 dari unsur PAJ, Hambali, dan Syamsuri, 3 formatur lainnya dari DPC, DPW, dan DPP, yakni Halili, RPA Mujahid Ansori, dan Ahmad Baydowi. Namun hingga saat ini terhitung sudah lebih dari satu bulan, penetapan Ketua DPCP 3 Pemekasan belum jelas. Sementara yang menjadi perbincangan di kalangan masyarakat yang berpotensi menjadi Ketua DPCP 3 Pemekasan diantaranya adalah Fathur Rahman, Ketua DPRD Pemekasan, Ubay Dila, Pengurus DPCP 3 Pemekasan, Halili Yassin, Mantan Ketua DPCP 3 Pemekasan sebelumnya, Raden Panji Wazirul Jihad, Mantan Sekretaris P3 Pemekasan, dan Ali Maskur dari anggota fraksi P3 di DPRD Pemekasan. Salah satu tim formatur Pemekasan, Halili, mengungkapkan bahwa tim formatur sudah mengusulkan ke pengurusan, termasuk Ketua DPCP 3 Pemekasan ke DPP, namun hingga kini belum turun SK penetapan. Halili membeberkan bahwa ada informasi, kalau DPW Jawa Timur akan mengusulkan satu nama calon Ketua DPCP Pemekasan, dia menepis anggapan bahwa calon yang diusulkan lebih dari satu. Namun siapa calon yang diusulkan itu, Halili masih merahasiakan. Pasti, menurut informasi, DPW itu tetap akan mengusulkan satu nama nanti. Ke DPP? Itu pernyataan jelas dari Ketua DPW kemarin ke kami bahwa DPW akan mengusulkan satu nama. Jadi kalau ada rumor di luar bahwa DPW akan mengusulkan dua nama, itu tidak benar. Hanya satu nama? Satu nama. Persoalan siapa-siapa, itu yang masih dibungkus. Dia dalam membungkus. Kalau menurut informasi, Ibu Ketua ini hanya menunggu pertemuan terakhir dengan formatur DPP. Pak Bidu, karena Pak Bidu ini kan baru datang dari luar. Misalkan dalam minggu ini. Tidak akan lama lagi. Karena memang kemarin saya bicara, dan saya sedikit berharap, bukan sangat berharap ya, kepada DPW dan DPW agar eskatu segera turun, karena agenda kerja kita ke depan sudah menunggu. Halili berharap SK penetapan pengurus P3 Pemekasan termasuk Ketua DPC P3 segera turun karena banyak agenda P3 Pemekasan ke depannya. Muhammad Hassan, CTV.